Intro Tak terasa pesta demokrasi terbesar di Indonesia sudah memasuki babak akhir. Dalam beberapa minggu lagi, sebanyak 208 juta lebih pemilih akan menyumbangkan suaranya untuk mendapatkan pemimpin bangsa Indonesia. Minggu ini merupakan kesempatan terakhir bagi para calon presiden untuk unjuk kebolehan dalam sesi debat terakhir. Debat yang menjadi ujung dari berbagai momen panas menegangkan sekaligus lucu ketika calon pemimpin bangsa ini beradu gagasan. Mas Anies, Mas Anies. Mohon maaf. Tapi rupanya drama tak hanya ada di kompetisi memperebutkan kursi panas presiden saja. Di level legislatif, cerita menarik juga muncul dari para calon. Salah satunya, fenomena dukun politik. Benarnya dibiang percaya atau enggaknya sih bisa dibiang 50-50 ya. Karena mau dipercaya juga bisa dibiang percaya, mau enggak juga enggak. Karena ya seandainya percayapun ya kita anggaplah si paslon ini udah kedukun gitu. Ya untuk keberhasilannya kan tau-tau yang menang yang lain gitu kan kita jadi enggak tahu. Jadi lebih ke 50-50 sih percaya. Aku enggak percaya sih soal yang kayak gitu kan. Kayak apa ya, ke hal-hal yang enggak itu kurang percaya aja. Beberapa waktu silam, media sosial dihebohkan dengan perilaku caleg dari Bondowoso yang nekat menjual ginjal miliknya untuk biaya kampanye pemilu 2024. Demi memenangkan dirinya menjadi anggota DVRD, pria yang diketahui bernama Ervin tersebut rela menjual ginjal dari pintu ke pintu serta aplikasi pesan singkat. Melansir dari berbagai sumber, pria berusia 46 tahun itu memutuskan menawarkan ginjalnya setelah tahu referensi biaya yang minimal ia keluarkan agar menang dalam pemilu. Tapi sedipungkiri, biaya kampanye untuk meraih kursi wakil rakyat memang tidaklah murah. Merujuk pada data rilisan Kementerian Keuangan, perkiraan modal caleg DPR dan DPRD pemilu 2024 berkisar antara 200 juta rupiah sampai 1 miliar. Sementara itu, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia menyebutkan, angka itu bisa lebih besar, bahkan bisa mencapai 4,5 miliar untuk satu kursi DPR RI. Oleh karena itulah, selain cara ekstrim dengan cara menjajakan ginjal, ada sebagian caleg yang justru memakai jasa dukun demi jaminan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Lantas, apakah dukun bisa menjamin kemenangan tersebut atau justru menjadi bumerang para caleg? Melansir dari data KPU, total ada 20 ribu lebih kursi wakil rakyat diperebutkan pada pemilu tahun ini dengan 2.700an daerah pemilihan atau dapil. Berbagai latar background, para caleg dari 18 partai politik pun siap bersaing, mencuri hati rakyat untuk mendapatkan kekuasaan legislatif. Berbagai bentuk kampanye yang dilakukan memang untuk menarik hati masyarakat. Mulai dari melusukan, kampanye melalui sosial media, hingga cara yang tak masuk akal pun dilakukan demi kepentingan jabatan politik. Salah satunya, meminta bantuan dukun. Mereka itu berunsur pada satu asian, dia kan harus banyak pemilih ya supaya semakin dia terpilih kan otomatis mendapat suara. Jadi unsur asian, kewibawaan, supaya dia itu tertarik, mereka gunakan melalui jalur supranatural. Salah satunya adalah Musro. Salah satu mantan caleg pada pemilu 5 tahun silam ini mengaguh, pernah memakai jasa dukun politik untuk kampanyenya. Merasa kurang percaya diri dengan kemampuannya, tim sukses Musro kala itu menyarankan dirinya untuk mendatangi paranormal, agar nanti dibekali pegangan ataupun ciman. Saya kurang percaya diri dan itu pun bisa membuat saya, aduh kayaknya di suara bakalan kurang nih kalau kurang percaya diri. Akhirnya saya larinya ke dukun, kebantuan. Awalnya sih nggak percaya sih, ya mau nggak mau, takutnya saya nggak menang, ke depannya yaudah saya ikutin aja. Setelah mendatangi dukun, Musro pun dibekali jimat dan juga diwajibkan melakukan beberapa ritual tertentu. Dari hari pertama keluar rumah Sang Dukun sampai hari perhitungan suara, Musro tak pernah meninggalkan perintah Sang Dukun. Sayangnya takdir berkata lain. Setelah perhitungan suara, Musro justru mendapat suara paling rendah di dapilnya. Uang ratusan juta yang telah ia keluarkan, lenyap begitu saja ditelan janji manis Sang Dukun politik. Apalagi kontrak yang ia lakukan bukanlah sebuah perjanjian legal yang memberikan jaminan kemenangan ataupun uang ganti rugi. Setelah saya dapat hasil suara saya anjok, kalah-telak dari calik-calik yang lain, partai-partai yang lain, oh disitu saya mikirnya, ini nggak benar. Saya ditipu sama Dukun, kalau untuk nominalnya, hampir setengah rasa saya ngeluarin biaya untuk kampanye. Tak bisa dipungkiri, penggunaan Dukun politik saat pemilu memang masih luas tersebar di negara kita. Uniknya, nyaris tak ada Dukun asli yang terlibat dalam bisnis culas ini. Bahkan jaki yang bisa disebut sebagai calo Dukun ini hanya memakai peran rekannya untuk memainkan sosok Dukun politik. Karena dia menjadi calekan, tentunya dia butuh yang namanya buka aura, dia orang simpati, apa itu, saya sudah secara pisah. Yang penting dia bisa. Ya bisa-bisa mohon saya lah. Misalkan, saya ada Dukun bagus nih. Saya kalau mau untuk kesitu, banyak yang namanya, sebelumnya calik-calik itu sudah pernah susah tantang Dukun saya ini. Saya rayu, saya ini sembang, kalau saya push, biar pari ketemulan, kayak gitu ya. Akhirnya dia aluruh juga dan mau dengan ajakan saya ke Dukun itu. Untuk melancarkan aksinya, calon Dukun memang harus punya kenalan ataupun koneksi dengan orang partai. Sehingga informasi tentang calon legislatif yang potensial mudah ia dapatkan. Para calon legislatif yang dinilai masih baru ataupun kurang terkenal adalah sasaran empuk jaki. Setelah berhasil mengelabui calik, jaki pun mengontak rekan Dukunnya agar bisa menjalankan strategi mengeruk uang habis-habisan. Saya ada pasien langsung. Itu gimana kalau misalnya, yaudah bisa dicincangkan. Disitu sebelumnya kan saya udah ngomong, kalau calik udah mau ke saya, tentunya dia udah bicara masa acuan kan. Nah, disitu dia bilang, berapa nih, terolah misalkan, disitu 10 juta. Yaudah, saya paling berapa persen. Praktik yang dilakukan oleh Dukun Palsu untuk mengelabui para calik dapat dikatakan sering berhasil. Semua itu dikarenakan ambisi para calik yang begitu besar sehingga terkadang dapat dengan mudah ditipu ketika mendengar kata kemenangan instan. Bahkan ketika calik gagal, Jaki dapat dengan mudah beralasan bahwa ritual yang telah dijalankan tidaklah maksimal. Dunia goyib yang abu-abu membuat Dukun Palsu ini memang sangat mudah untuk berkilah. Jadi dia bikin skenario seakan-akan itu dia itu mempunyai ilmu supranatural. Jadi ada kaki tangannya tuh biasanya. Ada yang mempromosikan dan segala macam. Dan rata-rata mereka itu tidak mengetahui tentang ilmu gaib atau ilmu supranatural. Nah, disitulah banyak orang terkecoh. Bahwa sesungguhnya supranatural itu hanya dimiliki oleh hanya sekian kelintir orang. Cuman karena dunia medsos sangat luar biasa untuk mengeksplore ya atau mempromosikan. Maka banyak Dukun-Dukun Dadakan. Menjadi sebuah ironi memang momen yang seharusnya dipakai untuk mengangkat para calon wakil rakyat justru diawali dengan pemakaian jasa Dukun yang jelas-jelas menggunakan jin sebagai perantara. Lebih parah lagi mereka yang menjadi ujung tombak suara rakyat justru tertipu dengan Dukun abal-abal. Mencalonkan diri sebagai anggota legislatif adalah cara mengabdi untuk negeri ini dan untuk mensejahterakan rakyat. Harus dari hati nurani dan gagasan yang dimiliki. Bukan dengan cara instan dengan pergi ke Dukun. Semoga pemilihan umum sebagai pesta demokrasi akan menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin terbaik untuk Indonesia. Saksikan debat capres terakhir hari Minggu 4 Januari pukul 19.00 hanya di Trans7 Stasiun Televisi Kesayangan Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!